Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke masih bersama channel kami Untuk kesempatan kali ini kita akan berbagi sharing ya Untuk bagaimana memberikan itu Tempat makan dan minum yang cocok untuk jala Nah ini juga penting sebenarnya Dan jarang diperhatikan Dan terkadang kalau salah itu bisa menyebabkan kematian Bahkan trauma dan tidak ngacor Nah itu juga penting sekali ya Untuk pemberian tempat makan maupun tempat minumnya Nah ini itu Untuk kali ini kita akan sharing Bagaimana cara memberikan tempat makanan dan minuman yang cocok untuk jala Untuk semua jala saya Semua tempat makanan Tempat mikunumannya Itu semua besar Besar seperti ini Nah ini besar semua Minumannya pun juga besar Semua besar Kenapa harus besar Nah itu saya mempunyai alasan dan pengalaman Satu untuk tempat minumnya Di samping kemungkinan kehabisan minuman itu Apa Juga Sering terjadi Untuk mencegah Kehabisan Air minum Karena air minum ini sangat penting Dan utama dan lebih Dibutuhkan daripada makanan Itu untuk jala Makanya untuk tempat makanan minuman Memang saya buat dengan besar Satu untuk bisa minum Dan dua untuk bisa mandi Nah itu kegunaannya Apa Tempat minum yang besar Karena Juga sering kejadian Karena Sibuknya kerja Kalau Terkadang bahkan sampai lupa Dua tiga hari Nah itu kalau Ada sebesar gini Itu aman Tapi kalau sekecil itu Biasanya dijual-jual itu Nah itu Biasanya cepat habis Dan bisa kehabisan air Nah Kalau kehabisan air Jalak satu Pasti akan trauma Dua Tubuhnya lemas Tiga Dan kemungkinan bisa Kemungkinan kematian Karena kalau sudah lemas Kalau tidak trauma Pasti Kurang gacor Nah itu Itu kalau sampai kehabisan Minuman Tapi kalau Makanan aman Karena kalau Kepepet pun Dia akan makan Teleknya sendiri Kalau memang kepepet Kelaparan Nah makanya Untuk mencegah Apa Kehabisan makan Kehabisan air minum Nah itu kita buat dengan Yang besar seperti itu Nah ini Nah itu Maka Karena saya juga sering mengalami Apa Kehabisan pakan Kehabisan air Dan akhirnya juga lemas Dan Tidak tertolong Nah itu juga Pernah kejadian Nah maka Untuk mengantisipasi Terjadinya Seperti itu Nah maka Saya semua Tempat makan Tempat minum Kita buat Yang besar Nah itu Nah itu Fungsi dan Dan manfaat Wadah besar Nah itu Nah itu Dan untuk Pangkringan Tangkringan Semua jala saya Saya buat satu Nah seperti ini Satu tapi besar Jangan terlalu banyak Tangkringan Karena itu Kalau banyakan itu Zinaknya Akan sulit Tapi kalau satu Kemungkinan akan Sepat zinak Nah Yang penting Satu dan besar Tidak Jangan sampai kekecilan Nah itu Nah itu Kalau apa Tangkringan Masalah tangkringan ya Karena kemarin Juga ada yang tanya Nah ini Semua tangkringan Saya buat Buat satu Tapi agak besar Yang penting Kukunya Kakinya itu Apa Cengkramannya Masih mampu Menyengkram Kayunya Jangan Kalau kekecilan kan Kukunya Kelebihan Cengkraman Nah itu kurang bagus Untuk kuku-kukunya Nah itu Itu untuk tangkringan Nah untuk Kayu tangkringan Kayu tangkringan Yang paling bagus Itu sebenarnya Memang yang Semakin kasar Semakin kasar Semakin bagus Seperti contoh Kayu asem Pokoknya yang kasar Dan awet kasar Kalau mudah halus Itu kasian Apa Sering kepleset Biasanya Kalau terlalu halus Kalau sampai sudah halus Ya kita ganti aja Yang Yang Apa Yang Yang kasar lagi Oke itu saja dulu Karena sudah Waktunya Kita besok Kita lanjut lagi Ke session Berikutnya Oke Jadi saya Kurang lebihnya Mohon maaf Yang sebesar-besarnya Wassalamualaikum Warahmatullahi 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati